Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pulau so teh nah di kesempatan kali ini sama berbagi yaitu cara mengatasi tidak bisa sinkron data ya di aplikasi e-coklit atau gagal sinkron data di aplikasi e-coklit nah untuk teman-teman pengguna aplikasi e-coklit yang mungkin mengalami ya tidak bisa sinkron data atau gagal sinkron data maka bisa menyimpan tutorial berikut ini langsung saja kita masuk ke tutorialnya di sini pertama-tama kita masuk ke menu api kita dan cari aplikasi e-coklit di api kita nah biasanya kalian akan menyinkron data setelah melakukan coklit ya seperti ini klik titik tiga pojok kanan atas kemudian sinkron al seperti ini jika sudah kalian tiket-tik klikkan ya Nah saat kalian mensinkron seperti ini dan mengalami gagal maka itu disebabkan oleh aplikasi e-coklit yang mengalami kendala ya atau memang terbang dari data seluler kalian atau jaringan internet kalian nah untuk melakukan apa pencegahnya kalian cukup melakukan reset jaringan kalian dengan cara masuk ke menu HP kalian kemudian klik pengaturan di HP kalian masing-masing kemudian setelah itu kalian Scroll dan cari yaitu menu reset nah jika tidak ketemu kalian tinggal ketikan saja di sini reset seperti ini nah ini ada notif gagal ya teman-teman seperti tadi ya nah gagal ya tinggal kalian klik saja pencarian ya reset di HP kalian masing-masing maaf salah ini nah nanti akan muncul menu reset di HP kalian masing-masing kita tunggu lebih dahulu nah jika sudah muncul seperti ini kalian klik reset pengaturan jaringan bluetooth atau wifi ya seperti ini ya klik nah seperti ini klik reset pengaturan jaringan wifi bluetooth dan jaringan lainnya nah perlu diketahui untuk mereset ini maka yang kita reset adalah wifi data selain dan bluetooth jadi foto video dokumen penting di HP kalian tidak akan hilang klik saja reset pengaturan kemudian masukkan pola atau kata kunci di HP kita kemudian klik reset maka secara otomatis jaringan kita sudah merefresh ulang sekarang coba kalian gunakan untuk mesinkron ya atau menyingkronkan data di aplikasi chocolate nah sudah bisa ya teman-teman ya langsung mendeteksi proses sinkron sisa nah berjalan lancar ya nah jika gagal lagi coba kalian hapus aplikasi maaf hapus sampah pada aplikasi chocolate nya dengan cara masuk dan tahan pada aplikasi chocolate ya klik dan tahan nah seperti ini hingga muncul info aplikasi atau logo seperti ini kemudian jika sudah kalian bisa mencari yaitu menu penyimpanan disini kemudian setelah itu kalian klik hapus cache atau hapus memori ya jangan menghapus data teman-teman ya hapus memori atau hapus cache biasanya di HP lain hapus cache ya itu menghapus sampah teman-teman ya di HP saya juga hapus memori seperti itu nah jika sudah maka coba sinkronkan lagi teman-teman ya yang begitu caranya semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian tutorial kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh